Intro Untuk pertama kalinya setelah 4 tahun, Federico Caricasulo kembali berhasil menduduki posisi podium utama dalam balapan putaran kedua World Super Sport WSSP yang menjadi bagian dari ajang World Superbike WSBK 2023 di Mandalika, Minggu 5 Maret. Pembalap Atea Racing Team itu berhasil menyalip Stefano Manzi dari tim 10 Cat Racing Yamaha pada lap terakhir dari 18 lap. Meski mendapatkan hasil yang memuaskan, Caricasulo menyebut bahwa race 2 itu tak mudah baginya sebab cuaca di sirkuit Mandalika lebih panas dibandingkan hari sebelumnya, dan menjadi tantangan baginya secara fisik. Namun itu tak membuatnya kehilangan fokus atas apa yang menjadi targetnya, yakni pijakan tertinggi di podium. Dia pun menyebut balapan di Mandalika kali ini menjadi awal yang kuat baginya dalam musim 2023 balapan World Super Sport. Sementara itu, pembalap tim 10 Cat Racing Yamaha Stefano Manzi menyebut, performanya cukup konstan, tanpa adanya masalah signifikan dari motornya. Namun ia kecewa dengan hasil yang menempatkannya di posisi kedua. Musai pengalamannya mengecewakan, Manzi memastikan akan fokus mempersiapkan diri untuk putaran balapan selanjutnya. Podium race 2 SSP Mandalika didominasi oleh tiga pembalap asal Italia, di mana di belakang Caricasulo dan Manzi adalah pembalap Aruba Racing World SSP Team Nicolo Bulega. Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Arya Sindriara, Erlangga Bregas, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!